Beterna ayam adalah hal yang normal, begitu juga dengan menyantap daging ayam yang mungkin sedang kalian lakukan sekarang. Tapi, apa yang terjadi bila semua itu dibalik? Ayam memangsa manusia. Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Chicken Feet. Game horror pendek berjudul Chicken Feet, karya Dylan Basad yang dirilis pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 untuk PC adalah game horror yang menghadapkan kita pada situasi dikejar seekor ayam. Ya, dikejar seekor ayam memang bukan hal yang menakutkan. Kalau saja, ayam yang mengejar kita tidak ganas dan berukuran raksasa. Dikejar hewan berukuran raksasa adalah sebuah mimpi buruk. Maka dari itu, mari kita memahami kisah seekor ayam lebih dalam melalui plot yang dibawakan. Sang Tokotama yang tidak memiliki nama, akan kita sebut sebagai Kyle adalah pekerja magang di sebuah laboratorium bernama Guber Laboratories, pusat penelitian rekayasa genetika yang terkenal di seluruh dunia. Di hari pertama magangnya, ia dipandu oleh seseorang dengan nama samaran Surgeon Corey melalui radio, di mana tugasnya adalah untuk menangkap makhluk ayam raksasa yang baru saja meloloskan diri dan telah memakan banyak korban jiwa. Hari pertama magang yang sangat menyenangkan. Tenang saja, Kyle tidak perlu khawatir, karena Corey yakin mereka akan menjadi tim yang baik dan ia juga telah memasang alat pelaca, sehingga Corey bisa terus memantaunya. Tiba di area lobi, Kyle tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Corey, yaitu membuka area ventilasi menggunakan obeng dan menyusuri area yang mengarah pada lantai bawah itu, tempat makhluk ayam raksasa berada. Dari kejauhan, terlihat bayang-bayang ayam raksasa yang dimaksud, dan hanya saat mendekatinya, ayam itu langsung pergi. Kondisi ini memaksa Kyle untuk berhati-hati, dan mulai diri titik ini ke depan, sembari mengendap-endap ia akan memancing si ayam dari satu area ke area lain sesuai instruksi Corey. Bila tertangkap, game akan berakhir. Nah, untuk membuka pintu keluar area pertama, Kyle harus mencari dan menarik tiga tuas terlebih dahulu. Dan di tengah usahanya dalam mencari tuas, ia menemukan sebuah rekaman suara mengenai rangkaian proses penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan kejam bernama Eric pada makhluk yang ia namai sebagai Sebastian. Eric telah melakukan modifikasi genetika pada Sebastian dan mengurungnya di dalam sebuah sel, membiarkan Sebastian bertumbuh besar di dalam sel tanpa memiliki teman dan kebebasan sama sekali. Ia juga memanggil seorang guru untuk memberikan pengajaran pada Sebastian, dan semua itu dilakukan demi keberangsungan penelitian. Saat menarik salah satu tuas, makhluk ayam tiba-tiba saja mendobrak pintu dan mengejar Kyle. Meski begitu, pada akhirnya Kyle berhasil menarik tiga tuas dan keluar dari area pertama, menuju area barn. Melihat patung emas ayam yang dipajang di dinding, Kyle tahu bahwa nama makhluk ayam yang terus mengejarnya adalah Cooper. Sedangkan rekaman suara kedua yang ditemukan di area itu berisi laporan Mrs. Lawrence, seorang guru yang dibayar Eric untuk memberikan berikan layak pada Sebastian. Mrs. Lawrence memberikan pengajaran tiap minggu, dan berkat pengajaran yang ia berikan, Sebastian mengalami perkembangan dalam hal membaca, menulis, dan berbicara. Namun, satu hal yang membuat Mrs. Lawrence khawatir adalah bekas luka pada tubuh Sebastian. Mrs. Lawrence ingin menanyakan perial ini pada Sebastian, kalau saja ia cukup berani untuk mencampuri urusan laboratorium. Beres mendengar rekaman suara ini, Kyle meneruskan perjalanan di barn ini mengharuskannya untuk mencari cara agar bisa mencapai cahaya biru yang berada di bagian atas sebuah barn. Dengan memperbaiki sistem elevator yang rusak, ia pun mencapai lantai atas dan mengikuti cahaya biru yang mengarah pada jalan keluar. Sial hanya sesaat mengejalan kaki di luar area barn, Cooper menghancurkan pintu di belakang dan mengejarinya dengan cepat, memaksa Kyle untuk melompat jatuh dari ketinggian. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar, Kyle berhadapan langsung dengan Cooper yang secara mengejutkan bisa berbicara selainnya manusia. Cooper memberingati Kyle untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah menjelaskan bagaimana ia hanya membunuh siapapun yang berusaha untuk menyakitinya, Cooper memberikan Kyle kesempatan kedua untuk keluar dari laboratorium melalui pintu putih yang telah disediakan. Seketika itu juga, tanpa bergir panjang, Kyle langsung membuka pintu putih yang ada di hadapannya. Namun di luar dugaan, pintu itu berubah menjadi mesin penghancur yang bisa saja menemukan tubuhnya. Kyle refleks menghindar dan mengetahui bahwa Cooper baru saja membohonginya, kini tekadnya untuk menangkap Cooper semakin besar. Terlepas dari Corey yang melarangnya untuk memutar rekaman suara di tempat itu, Kyle tetap melakukannya. Ia menemukan rekaman suara milik Eric yang mengungkap sebuah proyek rahasia bernama Project Rebirth, di mana melalui proyek ini, Eric ingin bermain Tuhan dengan menciptakan manusia. Ia menciptakan makhluk bernama Sebastian dengan melakukan berbagai modifikasi pada genetika manusia. Dan saat Sebastian mencapai umur 20 tahun, makhluk itu sudah bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi seperti manusia pada umumnya. Sebuah kesuksesan besar bagi Eric. Karena di nilai masih belum cukup sempurna, proyek Rebirth akan terus dikembangkan selama 5 tahun ke depan, tidak peduli apa kata orang lain. Kyle melalui area demi area yang mengharuskannya untuk menggunakan beberapa elevator, sebelum kemudian berhadapan dengan sesosok makhluk menyerupai manusia yang berada di sisi lain kaca. Makhluk ini tidak lain dan tidak bukan adalah Sebastian, subjek dalam eksperimen Rebirth yang dilakukan oleh Eric. Sebastian mengaku telah mengikuti perjalanan Kyle sedari awal dengan mendengar suara radio, dan dia mengenal suara orang yang terus memadu Kyle sebagai suara Eric, menandakan bahwa Cory sebenarnya adalah Eric yang sedang menyamar. Lebih lanjut, Sebastian meminta Kyle untuk berhati-hati dengan Eric, karena Eric adalah orang yang menciptakan tempat-tempat mengerikan seperti ini, dan merupakan ilmuwan jahat yang kerap kali membuat para tes subjeknya sengsara. Selama ini, Kyle hanya dimanfaatkan oleh Eric agar ia bisa menangkap Cooper, dan setelah semua ini berakhir, Sebastian yakin Eric akan segera membunuh Kyle karena dinilai sudah melihat terlalu banyak rahasianya. Untuk itu, kini Sebastian hendak bekerja sama dengan Kyle. Ia meminta Kyle untuk tetap menuruti keinginan Eric dan memancingnya ke bawah. Setelah itu, Sebastian akan mengurusi sisanya. Melihat pipa-pipa gas memenuhi area tempat Kyle berada saat ini, Eric memiliki sebuah ide. Ia meminta Kyle untuk memohon pagas tidur masuk ke dalam semua pipa gas dan melepaskannya di sana. Dengan begitu, Cooper akan tertidur lelap tanpa tersakiti sedikitpun. Begitu juga dengan Kyle. Eric juga berjanji akan membangunkan Kyle. Sesuai rencana Sebastian, Kyle tetap menuruti instruksi Eric. Meski sebenarnya, ia tahu bahwa instruksi itu akan sangat membahayakan dirinya. Saat mencari alat untuk memohon pagas tidur, Kyle menemukan rekaman suara berisi keluhan seorang pekerja mengenai sikap Eric yang cukup mengganggu. Eric tidak hanya menjalankan satu eksperimen, melainkan masih berencana untuk melakukan eksperimen lain. Hal ini terbukti dari bagaimana ia meminta anak buahnya untuk mencarikan 98 ekor babi, tidak boleh lebih atau kurang. Bila babi yang dibawa dirasa tidak cukup murni, ia akan meminta babi-babi itu untuk segera dibunuh. Selain itu, Eric sempat mengajukan permintaan untuk membuat embryo tikus tipe 16. Sang pekerja juga sempat menyinggung soal Sebastian yang tidak terpengaruh oleh gas tidur, membuat Eric merasa cukup kesal dan meminta para pekerjanya untuk mencarikan sesuatu yang lebih kuat dari gas tidur. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Kyle berhasil memompak gas tidur dan melepaskannya di area itu. Yes, yes, thank you, thank you. You have no idea how much this means for the lab. Ha ha, thank you. Uh, I never actually learned your name. Not that I needed to, or even wanted to. You did well as an intern, and I'm sorry I had to end this way. Your sacrifice is in the name of science. What? Eric. How did you... It's over, Eric. It's over. Please. Don't. Please. Beruntung, sebelum terbunuh di tangan Eric, Sebastian menepati janjinya. Ia datang membunuh Eric dan dilanjutkan dengan membunuh Cooper demi mengakhiri kesesaraan yang dialami oleh Cooper selama ini. Sebastian kemudian membangunkan Kyle, menjelaskan semua hal yang terjadi, dan mengakhiri penderitaannya sendiri. I am human. Game Chicken Feet berakhir dengan cukup tragis. Melalui semua rekaman yang tersebar di beberapa area, kisah yang dibawakan oleh game ini sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi untuk lebih memperjelas lagi, mari kita rangkai menjadi satu dalam babak penjelasan. Sudah jelas bahwa dalang dibalikan hancuran yang terjadi di guber laboratoris adalah Eric, seorang ilmuwan gila sekaligus pendiri laboratorium yang sangat terobsesi untuk bermain Tuhan. Di bawah pengawasannya, guber laboratoris telah melakukan berbagai macam eksperimen rahasia yang sangat berbahaya. Bahkan, menurut pengakuan salah seorang pekerja, Eric sering menyuruh anak buahnya untuk membawakan berbagai jenis hewan dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijadikan sebagai subjek eksperimen. Bila dirasa kurang cocok atau yang biasa disebut tidak cukup murni oleh Eric, hewan-hewan itu akan langsung dibunuh di tempat. Itulah kenapa mesin-mesin yang digunakan untuk menjalankan eksperimen selalu dipenuhi dengan darah, mengharuskan beberapa karyawan shift malam untuk membersihkan darah sebelum pulang. Tidak ada satupun orang yang berani melawan Eric, karena bila melawannya atau hanya sekedar melakukan kesalahan kecil, Eric akan langsung membunuhnya. Eksperimen demi eksperimen terus berjalan, dan di antara semua eksperimen yang dilakukan, ada dua yang cukup mendekati keberhasilan, yaitu Cooper dan Sebastian. Cooper adalah makhluk ayam raksasa yang menjadi musuh utama dalam game chicken feet, ayam pemangsa manusia. Berdasarkan ucapan Sebastian di bagian akhir, Cooper selalu dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan. Kemarahan ini timbul sebagai akibat dari penyiksaan yang dilakukan oleh Eric di sepanjang berjalannya eksperimen. Namun sayang, tidak ada penjelasan detail mengenai proses terciptanya Cooper, dan bagaimana ia bisa berbicara seperti manusia pada umumnya. Sedangkan di sisi lain, Sebastian adalah proyek eksperimen yang paling dibanggakan oleh Eric. Proyek bernama Rebirth ini bertujuan untuk menciptakan manusia, dan dengan melakukan modifikasi terhadap genetika manusia, ditambah dengan pengajaran baik dari seorang guru bernama Miss Lawrence, Eric mampu menciptakan sosok humanoid yang bisa membaca, menulis, dan berbicara selayaknya manusia biasa. Eric sangat bangga akan keberhasilannya, dan hendak menyempurnakan proyek Rebirth selama lima tahun ke depan. Ia tidak pernah peduli akan Sebastian yang tersiksa selama puluhan tahun. Sejak kecil, Sebastian dikurung di dalam sebuah sel sempit dan disiksa habis-habisan, membuat sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bekas-bekas luka. Sampai akhirnya, kejayaan guberlaboratoris mulai meredup. Cooper berhasil menarikan diri, dan dengan penuh kemarahan ia membunuh tiap ilmuwan yang ada di sana dan membebaskan Sebastian dari selnya, seketika menghancurkan seisi laboratorium. Berbeda dengan Cooper yang dipenuhi dengan rasa benci terhadap manusia, Sebastian yang pernah bertemu dengan sosok guru baik hati bernama Mrs. Lawrence tahu bahwa tidak semua manusia jahat. Untuk itu, alih-alih membunuh semua ilmuwan, ia hanya mengincar Eric. Lalu, di mana Eric? Kamu nanya. Lalu, di mana Eric? Kamu nanya. Sekian penjelasan kisah game Chicken Feet. Lalu, di mana Eric? Menyadari semua kacauan ini, ia segera melarikan diri dan merahasiakan apa yang terjadi dari dunia luar. Agar bisa melanjutkan eksperimennya, eksperimennya, Eric menugaskan seorang pekerja magang. Tidak lain dan tidak bukan adalah Carl untuk menangkap Cooper yang sangat mematikan. Entah apa yang terpikir di benak Carl, mendengar pekerjaan yang sangat tidak manuakal ini, ia tetap menerimanya. Meharuskan Carl untuk mengikuti instruksi Eric dalam menelusuri area laboratorium demi menangkap Cooper. Eric berencana untuk membunuh Carl seusai menganfaatkannya. Namun tanpa ia ketahui, Sebastian sudah mengetahui rencana lisiknya ini. Untuk itu, sebelum Carl menyelesaikan pekerjaannya, Sebastian memberitahukan kejahatan Eric dan membuat sebuah rencana untuk melawan balik. Rencana berjalan dengan baik, Sebastian berhasil membunuh Eric yang hendak menembak mati Carl. Dan untuk mengakhiri kesengsaraan Cooper, ia juga membunuh Cooper yang sedang tertidur lelap sebagai efek samping gas tidur. Setelah memastikan bahwa Carl baik-baik saja, Sebastian mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak kuasa menahan penderitaan menjadi manusia yang ia alami selama ini. Dengan begitu, hanya tersesakal seorang diri. Sekian penjelasan kisah game Chicken Feet. Cerita yang cukup simple, namun menarik. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM ke Instagram kami, diadrum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay rom!